Anda sudah melihat pemirsa apa yang menjadi sorotan oleh masyarakat. Masyarakat bertanya-tanya mengapa kemudian produk-produk makanan terlepas dari kandungannya seperti apa. Tapi namanya ini menggunakan nama tuyul, menggunakan nama tua, menggunakan nama bir ataupun juga wine. Ini bisa mendapatkan sertifikasi halal. Bagaimana sebenarnya aturannya? Karena memang dari pihak MUI mengatakan itu tidak sesuai dengan fatwa MUI. Sudah hadir di samping saya untuk bisa memberikan penjelasan dan juga klarifikasi tentunya. Sudah hadir bersama saya Ibu Muti Arintawati selaku Direktur Utama LPPOM MUI yaitu Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Kosmetika MUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Ibu Muti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik dan juga akan memberikan penjelasannya kepada kita. Sudah hadir bersama kita Bapak Muhammad Akilirham selaku kepala BPJPH Kementerian Agama. BPJPH adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Akil. Mbak Putri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu Muti terlebih dahulu Ibu. Ini yang menuai sorotan masyarakat bahkan MUI juga mengatakan produk-produk ini menyalahi fatwa MUI. Bagaimana bisa mendapatkan sertifikasi halal? Bagaimana kemudian produk-produk ini apa yang tidak memenuhi syaratan ketentuan? Ibu Muti. Baik, saya bicara sebagai lembaga pemeriksa halal ya. Jadi bukan sebagai komisi fatwa tapi sebagai lembaga pemeriksa halal. Baik. Jadi kami yang melakukan proses pemeriksaan terhadap produk-produk yang akan disertifikasi. Nah dalam salah satu persyaratan dari lima kriteria dari sistem jaminan produk halal atau SJPH itu ada kriteria yang namanya kriteria produk. Nah salah satu ada dalam penjelasan di kriteria produk itu ada satu ketentuan ada produk-produk yang tidak bisa disertifikasi kalau tidak bisa memenuhi persyaratan dari sisi nama. Baik. Jadi itu di luar kriteria bahan begitu ya ini kriteria produk terkait dengan nama. Apapun namanya harus seperti apa? Nama-nama yang tidak diperbolehkan diantaranya adalah nama yang menyerupai atau mengikuti sesuatu yang diharamkan. Ya jadi misalnya nama-nama minuman keras itu tidak boleh digunakan untuk produk yang disertifikasi. Kemudian misalnya nama-nama yang terkait dengan produk-produk babi begitu itu tidak boleh juga digunakan untuk produk-produk yang akan disertifikasi halal. Kemudian juga ada produk-produk yang memang sesuatu yang memang disebutkan dalam fatwa ini karena ini merujuk kepada fatwa itu bahwa yang mengarah kepada sesuatu yang batil atau sesuatu yang mengarah ke arah satu kekufuran istilahnya seperti itu. Ya jadi termasuk disitu ya istilah-istilah yang mengarah kepada setan-setan dan teman-temannya begitu. Itu dalam fatwa MUI termasuk yang tidak diperbolehkan untuk disertifikasi. Sehingga kalau ada produk-produk yang dari sisi bahan kemudian prosesnya dan sebagainya memenuhi persyaratan tetapi ternyata namanya ada menggunakan nama-nama yang tersebut. Maka nama tersebut tidak boleh digunakan. Ya kalau risiko kita bicara dari sisi namanya begitu ya. Sisi namanya. Jadi namanya harus dirubah agar tidak menggunakan nama-nama yang saya contohkan seperti tadi. Betul. Jadi ada dua hal untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal ini. Bukan hanya masalah bahannya kemudian produksinya. Ya tapi juga atau cara pembuatannya tapi juga namanya. Jangan kemudian ada hubungannya dengan setan-setanan karena ini produknya namanya tuyul. Jangan ada juga kemudian ada hubungannya seperti babi, makan-makanan dan minuman yang diharamkan dalam Islam. Begitu kan ya Bu Muti ya. Jadi misalkan ada mie instan rasa babi panggang misalnya seperti itu. Meskipun bahannya misalnya semua nah itu tidak bisa disertifikasi. Sehingga nah termasuk juga ada menyerupai sesuatu yang memang sesuatu yang diharamkan. Seperti misalnya ada bir yang memang rasa, warna dan sebagainya itu benar-benar mengimitasi bir. Itu termasuk yang tidak boleh disertifikasi. Termasuk meskipun namanya diganti pun tidak boleh karena mengimitasi sesuatu yang memang diharamkan. Nah itu mengerujuk kepada tadi yang saya sampaikan ada kriteria produk di sistem jaminan produk halal yang digeluarkan oleh BBJPH yang merujuk kemudian kepada fatwa MI tahun 2022. Ya baik, sebelum nanti Pak Akil juga memberikan penjelasan. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang akan juga bergabung dalam perbincangan ini. Melalui daring sudah bergabung Mbak Aisyah Maharani, pendiri Halal Corner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Aisyah. Selamat malam Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Aisyah juga sudah mendengar ya Mbak ya isu ini ya yang menjadi sorotan masyarakat ini ya. Ya, sangat ramai sekali. Bagaimana Mbak kemudian, sempat juga mungkin browsing-browsing ataupun juga riset melakukan apa sih sebenarnya produk-produk ini? Ya, awalnya ini dari temuan masyarakat Mbak, jadi ada laporan pada kami. Biasanya memang kami suka menerima laporan dari masyarakat, apa saja yang terkait dengan Halal. Nah, kebetulan tepatnya tanggal 23 September yang lalu, itu kami mendapatkan laporan, juga masukkan dari teman-teman halal influencer dan juga masyarakat, tentang penemuan adanya, nama-nama yang tadi Tuyul, kemudian Tua, kemudian Bir, itu mendapatkan sertifikat halal. Dan itu diterbitkan pada tahun 2023. Nah, sebelumnya juga pada tahun 2003 juga sempat heboh yang kasus nabis ya, itu yang wine halal, diklaim itu jus anggur, ternyata setelah dicek oleh kami, oleh Halal Corner, itu mengandung wine. Nah, ini kenapa bisa terjadi lagi gitu kan? Dan kami meminta gitu kan, juga seharusnya dari pihak lembaga halal, dengan kejadian yang tahun lalu, itu sudah tidak ada lagi teman-teman seperti ini. Tetapi mengapa di tahun ini, tahun 2024, kok ada lagi gitu ya? Nah, ini akhirnya kan kami sudah masukkan dan juga permohonan perbaikan, tapi sepertinya tidak didengar. Nanti pertanyaan Mbak Aisyah, dan juga saran tadi, bisa diberikan tanggapan oleh Pak Akil juga. Nah, Pak Akil, betulkah produk-produk tersebut dengan nama-nama yang sudah sempat saya sebutkan tadi, mendapatkan sertifikat halal, dan juga sertifikasi itu diberikan oleh BPJPH Kementerian Agama, Pak Akil? Itu kan pertanyaan ya, Tua, Bir, Wine, dan Tuyul kok halal? Jawabannya tidak halal. Pasti jawabannya tidak halal. Jadi, BPJPH itu memiliki kewenangan administratif ya, di dalam proses sertifikasi halal. Ada tiga aktor utama di dalam proses sertifikasi halal. Pertama BPJPH, kedua LPH, ketiga Komisi Patwa Majelis Ulama Indonesia, dan Komite Patwa Produk Halal. BPJPH memiliki kewenangan administratif. LPH memiliki kewenangan saintifik. Kemudian Majelis Ulama, Komisi Patwa, atau Komite Patwa memiliki kewenangan wilayah agama. Mereka yang memutuskan kehalalan, ketetapan halal dari aspek agama. Nah, kalau BPJPH mengeluarkan sertifikat, itu pasti sudah halal, Pak. Secara produk, begitu ya? Secara produk, maupun secara proses, maupun dari segi penamaan, dan lain-lainnya. Karena sudah diaudit oleh LPH, salah satu LPH-nya LPPOM, Pak Muti. Kemudian sudah dipatwa oleh Komisi Patwa maupun Komite Patwa. BPJPH tidak punya keberanian untuk mengeluarkan sertifikat, tanpa ada ketetapan halal dari Komisi Patwa maupun dari Komite Patwa. Ya kan? Jadi, saya ingin tegaskan di sini bahwa yang beredar di masyarakat, apabila sudah mendapatkan sertifikasi halal, saya memberi garansi dan jaminan bahwa itu sudah pasti halal. Tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Jangan ragu konsumen untuk mengkonsumsi apabila produk, resto, minuman, makanan yang sudah punya logo halal, itu pasti sudah halal.